Pemirsa Kepolisian Resor Jember melakukan gelar Pasukan Operasi Ketupat Semeru dalam rangka pengawanan libur Lebaran 2024. Pada giat tersebut, pihak berwajib bersama Forkopimda juga memusnahkan barang bukti hasil operasi penyakit masyarakat dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Gelar Pasukan Operasi Ketupat Semeru 2024 digelar di halaman Markas Satelantas Polres Jember, Jalan Ledjen Panjaitan, Kecemetan Sumber, Sari Rabu Pagi. Giat ini digelar guna memastikan para personil kepolisian siap dalam meningkatkan keamanan masyarakat pada masa libur Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Pada kesempatan tersebut, pihak berwajib juga memusnahkan ribuan item barang bukti berupa narkotika, kerbaya, dan minuman keras, hasil operasi penyakit masyarakat atau pekat yang digelar Polres Jember beberapa bulan terakhir. Pada pagi hari ini, saya bersama dengan Forkopimda, hadir Pak Wabuk, Pak Ketua PN, Pak Kajari, Pak Dandim yang dua kelikas dim, serta pimpinan beberapa dinas instansir serta lembaga melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan operasi Ketupat Semeru 2024. Ada kurang lebih 600 personil yang dilibatkan dalam kegiatan pengamanan perayaan Lebaran tahun ini, yang terdiri dari TNI, Polri, kemudian juga Satpol PP, Disup, Senkom, dan lain sebagainya. Tentunya kegiatan ini sebagai pengecekan kesiapan akhir personil yang akan melaksanakan pengamanan. Terhitung mulai tanggal 4 April pukul 00, akan sudah menempati pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Dan Alhamdulillah, pagi hari ini juga kami telah melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti hasil dari operasi pekat yang dilaksanakan oleh Polres Jember. Tak hanya aparat gabungan, pemusnahan barang bukti juga disaksikan oleh jajaran Forkopimda, yang dipimpin langsung Wakil Bupati Jember Kiai Haji Muhammad Balia Firjon Barlaman atau yang akrab di Sapa Gus Firjon. Gus Firjon mengapresiasi kinerja penegakan hukum yang dilakukan Polres Jember khususnya, pemberantasan barang haram narkotika, okerbaya, dan minuman keras di tengah masyarakat. Yang pertama kami mengapresiasi dan terima kasih kepada jajaran Polres Jember khususnya yang telah berkoordinasi untuk kenyamanan, keamanan dari pemudik, baik dari atau menuju ke Jember. Dan juga kami mengikuti tadi pemusnahan barang bukti, narkoba, miras, dan sebagainya, kami sangat mendukung agar penyakit masyarakat, di lingkungan Jember ini, ini yang berawal dari merusak akal, bagaimana akal ini adalah penonton kebaikan, ketika akal ini rusak maka orang itu tidak akan ada kebaikannya. Karena itu kami berharap ada respon dan reaksi cepat dari semua pihak ketika ada laporan dari masyarakat, ada misalnya ada indikasi orang atau badan yang menjual miras dengan tangga isi. Diharapkan masa libur lebaran di Kabupaten Jember dapat berlangsung kondusif dengan sinergi aparat keamanan bersama warga. Anas Sidayat, FTV Jember, melaporkan.